Juventus dan Lazio sama-sama meraih kemenangan kala berjuang pada pekan ke-14 Serie A, kasta tertinggi Liga Italia musim ini. Dalam rangkaian pekan ke-14 Liga Italia, Juventus bertanding melawan Verona, sedangkan Lazio menjamu klub promosi Monza. Laga Verona versus Juventus berlangsung terlebih dahulu di Stadion Margantonio pada hari Jumat, dini hari. Pertandingan tersebut berjalan sengit. Juventus selaku tim tamu baru bisa mencetak gol pada menit ke-60. Ada pun gol Juve, dicetak oleh penyerang 22 tahun kebangsaan Italia, yaitu Moisken. Gol dari Moisken sudah cukup untuk mengantarkan Juventus meraih kemenangan atas tuan rumah Verona. Pasalnya setelah itu tidak ada gol lain yang tercipta. Juventus berhasil menjaga keunggulan hingga memastikan kemenangan 1-0. Setelah Laga Verona versus Juventus, rangkaian pekan ke-14 Liga Italia musim ini dilanjutkan dengan pertandingan Lazio versus Monza. Laga Lazio versus Monza yang sekaligus menjadi penutup pekan ke-14 Liga Italia berlangsung di Stadion Olimpico Roma pada Jumat, dini hari. Lazio selaku tim tuan rumah, mampu mengakhiri laga tersebut dengan skor 1-0. Kemenangan itu berkat gol Sumatawa yang pemain 17 tahun, yaitu Luka Romero. Romero yang baru masuk sebagai pemain pengganti pada awal babak kedua, mampu mencetak gol ketika laga memasuki menit ke-69. Diketahui, winger asal Argentina itu membobol gawang Monza setelah memanfaatkan bola mentah dari sepakan rekannya. Berkat gol tersebut, Luka Romero menjadi pahlawan yang mengantarkan Lazio meraih kemenangan. Luka Romero juga mengukir sejarah dengan menjadi pemain termuda kedua yang mencetak gol untuk Lazio di pentas Liga Italia. Berdasarkan data OTA, Luka Romero mencetak gol untuk Lazio pada usia 17 tahun, 357 hari. Hanya ada satu pemain yang mampu mencetak gol untuk Lazio pada usia yang lebih muda, yakni Alessandro Copponi yang berusia 17 tahun, 129 hari. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!